WKP-WKP yang akan menjadi peserta nanti, kita sudah melakukan pendekatan-pendekatan mereka selama beberapa bulan terakhir, insya Allah, sudah nanti berjalan dengan lancar, tidak ada perasaan apapun. Terkait dukungan sudah berapa WKP ini? Terkait dukungan kurang lebih 50-100 kita sudah. Optimis ya, optimis insya Allah. Nanti isi-isinya apa nanti ke depan ini? Kalau visi kita, kita akan menjadikan KNPI ini sebagai wadah atau melting pot pemikiran dan perbuatan pemuda nanti ke depannya, sehingga WKP-WKP yang berhimpun di bawah KNPI nanti ini bisa sinergi, bisa sinergi terus berjalan bersama-sama di bawah naungan KNPI, yang ke depannya bisa tercipta pemerintah Jakarta Timur yang transformatif dan berdaya saing tinggi. Ini acaranya di bulan dunia dari tanggal berapa? Rencananya mustahil berjalan 1 Juni sampai 3 Juni. Acaranya tempat sih? Tempatnya di gedung pemuda rawamah di Latreluan. Program jika pendeknya apa nih Pak Petua? Program jika pendek, rencana ke depan kita akan pastikan dulu sekretariat. Sekretariat kita akan pastikan dulu, kita akan cari tempat dimana Jakarta Timur berdepan. Kita akan punya tempatnya, kita akan buat tempat itu senyaman mungkin, sehingga nanti WKP-WKP bisa berkumpul di situ, bisa jadi rumah WKP-WKP, jadi tidak nyambur dengan KNPI lagi. Terus ke depannya juga kita mungkin akan mengadakan semacam porung-porung diskusi pemuda yang selama ini mungkin sempat hilang dari karena COVID kan? Kita akan adakan lagi porung-porung diskusi pemudanya dan depannya juga mungkin kita akan mengadakan pelatihan-pelatihan keterampilan rangka kerja buat pemuda-pemuda Jakarta Timur. Terakhir harapan terhadap pemerintah kota Jakarta Timur. Harapan saya terhadap pemerintah kota Jakarta Timur, semoga semakin bisa mengayomi warganya, semakin bisa mengayomi pemuda, dan bisa sinergi juga, dan bisa mengakomodir pemuda-pemuda Jakarta Timur ke dalam pengembangan pemuda. Pengembangan kota Jakarta Timur ke depannya, pemuda-pemuda ini ayo dilibatkan. Terima kasih Pak Petra. Ketamatan 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 Pemuda Jakarta Timur sepakat 8 PK dari Ketamatan Duranlawit, Ketamatan Pulau Gadung, Ketamatan Matraman, Ketamatan Cakum, Malak, Ketamatan Makasar, Jatinegara, Ramadjati, Pasar Ebov, dan Sirekas. Kami sepakat untuk mendukung Musdako ke-14 Ketua Administrasi Jakarta Timur Dan mendukung Hadidat Al-Hadid untuk maju menjadi Ketua KNPI Jakarta Timur Di bawah kepengurusan Ketua Iksan Dan kami semua PK tetap solid di kepengurusan Ketua Roni Barang Selaku Ketua DKI KNPI DKI Jakarta Amat